Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to Fathia Bias Channel Selamat bulan April, ya Allah menghitung hari sebelum lebaran Aduh, aku sih insya Allah ya, aku pengen tayangnya ini tuh sebelum tanggal 4-4 Jadi tanggal kembar sebelum lebaran Biar kalian bisa aku racunin Masih biar bisa aku rekomendasiin produk-produk yang aku suka banget di bulan kemarin Dan yang langsung aja kita masuk ke March 2023, February Oke, jujur, kalo ditanya puasa gak? Puasa dong, kok semangat? Karena tadi udah sempet tidur, udah power nap Jadi udah ada semangat, tenaganya lagi udah kumpul Oke, mari disini aku akan merekomendasikan produk-produk yang selama bulan kemarin aku cobain Atau kayak emang udah beberapa lama aku pake dan aku ngerasa ini worth the money Worth to be the favorites Jadi makanya mari kita mulai aja Ini kita gak, urutan gak apa-apa ya Wuh, happy, happy, happy mama you beli Ada segini banyak Kita mulai dari parfum Ayo, siapa yang nanyain parfum favorit aku belakangan ini Karena kan aku juga dulu lumayan jarang ya ngebahas parfum Ada satu yang beneran aku gak expect sekali akan menjadi parfum favorit aku Bahkan tidak pernah terbayang sedikitpun di otak aku aku menyukai wangi-wangi seperti ini Yaitu, tidak lain tidak bukan adalah dari Tom Ford Ini adalah Tom Ford yang variannya bitter peach Oud de parfum Aku mau sedikit cerita dulu kali ya Apa yang membuat aku beli ini akhirnya Jadi waktu aku ke Singapura kemarin terakhir Aku kan sempet just tip gitu kan Maksudnya aku jadi just tipernya Dan aku ada just tipan dari temen aku Yang pengen aku beli Tom Ford yang Oud Wood Oud Wood itu adalah salah satu varian yang paling best seller dari Tom Ford Sama Lost Cherry Nah udah kan Terus aku emang udah penasaran banget pengen coba Akhirnya aku coba lah si Oud Wood Wah enak banget Tapi aku pengen beli kayak Aduh parfum-parfumku ya Oud Wood lagi gitu kan Terus abisnya aku pas cium Lost Cherry kayak Ini best seller sih Tapi di hidung aku, di kulit aku tuh Aku tidak merasa itu cocok di kulit aku Sampai akhirnya si mbaknya bilang Kak cobain deh bitter peach gitu kan Pas aku coba Aku kayak This is too bitter This is too peachy Jadi kayak bener-bener kayak peach Tapi bitter gitu Peach tapi agak ada paitnya juga gitu Udah kan Tapi aku merasa Ini wanginya unik banget lagi Udah aku orangnya juga Aku diemin dulu jalan-jalan kemana Aku cium lagi Aku lagi kayak Enak kali Enak banget Sampai akhirnya aku gak bisa Kayak kepikiran mulu Sebelum aku pulang Hampir kayak jam setengah sepuluan gitu Aku balik lagi demi membeli dia lagi So ya Ini adalah salah satu One of the best purchase Di bulan kemarin Selama aku pas di Singapore Aku suka banget Parah Dan ini super duper awet banget Dia 50 mil Lumayan ya Harganya Disemprot cuma kayak sekali Dua kali aja Udah bener-bener Semerbak rupawan I love Love banget Oke Mari kita lanjut Sekarang ke haircare Ini ada satu haircare Yang lumayan Aku masukkan terbaru Dari haircare-haircare yang kalian tau Aku udah suka banget Karena Yaitu adalah dari Subaki Subaki Premium X Repair Mask Ini dia Yuur my yuur Ini aku juga keracunan dari TikTok kalau gak salah Terutama buat rambut kering Ini katanya bagus banget Dan Aku udah pake ini Sampai udah sepertiga sisanya Tuh Aku merasa Iya banget lagi Aku suka banget Pertama Wanginya enak Banget Wanginya aku Kayak Manis Tapi ada frutinya Tapi ada segera juga Aku suka banget Terus udah gitu Dia pas dipake Dia tuh tekstnya kayak agak kayak Apa ya Kayak Cream bath udah pasti Terus pas dipake Dia kayak nempel ke kulit gitu Eh ke rambut maksudnya Nempel ke rambut Didimin 10 menit Pas dibilas Rambut aku bener-bener kayak Alus banget Aku kalo gini tuh langsung kayak Eh Aduh Enak banget nih Aku suka banget Selanjutnya Sebelum kita ke make up Ini ada beberapa Suplemen Ini adalah Zirtek Air Sebenernya ini obat alergi Yang aku direkomendasin Sama temen aku di Singapura Karena aku emang alergi kan Lumayan alergi Terhadap dingin Terhadap bulu Dan terhadap debu Jadi ini Lumayan gak bantu aku banget Jujur Alhamdulillah Yang dari semuanya ini Cuma dipake satu Karena aku bener-bener Pake ketika aku Bener-bener butuh Banget aja Yang udah sampe matanya Udah merah Udah gatel-gatel Udah bersin-bersin Sampai bangkis-bangkis Mulu gitu Nah aku baru pake So far Dia lumayan banget sih Kayak langsung Ngeredain banget gitu Aku suka banget Terus sama ini Dari rekomendasi Ibuku Ibuku nge-rekomendasiin Ini Golden Crot Lozeng 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 Jadi ini tuh kayak Permen Tenggorokan Aku lupa ntar Tempatnya Aku pasti tau disini ya Ini bener-bener Pas kemarin tuh Beberapa minggu yang lalu Aku udah flu Batuk Bener-bener gatel Banget Tenggorokannya Dan ini tuh Lumayan banget Kayak Kebayang gak sih Kalo gatel tuh Pengennya tuh Kayak dahaknya Ikutan kayak Gitu ngerti kan Ini dia lumayan banget Aku suka banget Terima kasih ibuku Love Oke lanjut Kita ke makeup Aku akan ngerekomendasiin Banget parah Ini Iris X Kak Bubah Alfian Brush-brushnya Mereka Bagus banget Top notch Gila di atas rata-rata Gak heran Kenapa ini Jadi sold out Dimana-mana Asli Dia punya Aku lupa Dia punya Aku beli Satu set semuanya Emang lumayan prisi Sebenernya Sekitar 400-500 ribu Satu set ini Cuma menurut aku Worth the money Parah Karena kualitasnya Aku juga gak heran sih Istilahnya Kak Bubah Gitu loh Masa bikin brush Yang ecek-ecek gak Dan bener Ini salah satu brush Yang aku suka banget Liat Wiggle-wiggle Kayak bunuh kucing Lucu banget Dan bener-bener Selembut itu banget Ini biasanya Aku pake buat All Over Powder Brush Dan semuanya ini Aku pake banget Bahkan Flat Foundation Brush Yang mereka ini Bener-bener sebagus Itu aku pake banget Ini maaf Belum aku cuci Jadi berantakan Ini aku suka banget Parah Ini juga buat Kayak contour Bagus banget Ini buat blush Atau kayak buat Under eye setting Juga bagus Dan semua brush-brush Yang kecil-kecil Yang buat Eye brush Ini semuanya Bisa bener-bener Kepake semua Buat kalo nanya Brush yang lagi Aku sering banget pake Adalah ini Worth the investment Worth the money Gak nyesel sih beli Gak apa-apa Nabung Tapi lebih tahan lama Gak bakal Burudul-burudul Ini Oke Mari kita lanjut Ini ada Complexionnya Complexion yang aku Lagi suka banget Di bulan kemarin Itu adalah dari Skintific Oke Aku tau Aku telat Iya bener Tapi ternyata Memang Dia worth the hype Lagi asli Aku pake dia Cuma satu pump Literally Satu pump Aku taro di Kayak mixing palette Gitu Terus aku pake Sedikit-sedikit Banget Udah cukup Beneran Dan hasilnya natural Banget Love Love banget Parah Dan aku Warna yang aku pake 03A Almond Warna yang bener-bener Pas banget Di kulit aku Meskipun sekarang Nih Kayak minggu ini Tuh lagi Agak kegelapan Karena kayaknya Aku agak keterangan Kulitnya udah kayak Gak pernah keluar Matahari kayaknya Ini Aduh bagus banget Asli Coverage-nya tinggi Finish-nya juga Menurut aku Dia lebih kayak Healthy skin Kayak bener-bener Kulit banget Terus Tahan lama Asli Love Love banget Love banget Oke lanjut lagi Ngebahas mixing palette-nya Dari Masami ya Ini salah satu Asli Aku jadi sering banget Pake ini Selama aku make up-an Karena Mengurangi Aku tuh suka banget kan Kalo dulu kan Ditaruh di tangannya Terus kadang-kadang Kalo aku bersihin Itu kurang bersih Terus aku bodo amat gitu Nah ketika bodo amatnya itu Berujung Kalo aku foto Tiba-tiba Eh Ada tangan Kalo gini Eh Ada Apa coretan gitu kan Dan ini gak bantu banget Jadi aku suka sekali Aku pake dia Bener-bener Ya tadi Misalnya si foundation cepet Gitu kan Abis itu aku pake brushnya Iris gitu Aku pake Terus kalo misalnya Masih ada sedikit sisa Aku campur lagi sedikit Sama concealer Juga aku taro disini Aku pake lagi Terus kalo misalnya Masih ada sisa lagi Aku pake Campur lagi sama Blush cream Terus aku pake Jadi ujung-ujungnya Dia jadi kayak bener-bener Habis Aku pake produk semuanya Gitu loh Gak ada yang tersisa Insya Allah Aku suka banget Udah gitu Dia kayak pake cincin Cincin terakhir Gak jelas banget Cogit Selanjutnya Ini juga ada satu produk Yang lagi gak bisa Aku tinggalin Lagi sering banget Aku tambahin Di step complexion aku Yaitu dari Implora Implora yang Day-to-day series Two-way cake Jadi sebenernya ini tuh Udah aku review Di tahun lalu Cuman Aku kayak gak masukin dia Ke best product Karena aku masih kayak ragu gitu loh Dia bagus banget Menurut aku Sebenernya coverage-nya Cuman kayak Yaudah gitu Sampai akhirnya aku pake Yang nomor 01 Porcelain Yang warnanya paling terang Dan aku pake dia Buat bener-bener nge-highlight Highest point of my face Jadi kayak misalnya Di bagian bawah mata nih Disininya tuh Aku lumayan gelap Atau di T-zone aku nih Biar kayak lebih Nonjol Dimensi muka aku Aku pake dia Dan bagus banget Oke aku kan ngasih sedikit contoh ya Biasanya emang aku udah pasti Nge-set dulu under eye aku Karena aku lumayan Gampang creasing Terus ini aku fokusin Cuma di tempat-tempat yang Akan aku highlight aja Kayak misalnya ini Yang bolong Apa kayak Ada cekung dan ada gelapnya gitu Aku taruh disini Di tap-tap Jangan digeser Nah Agak ada minusnya adalah Karena dia tuh kan Two-way cake ya Jadi coverage-nya lumayan tinggi Kalau misalnya kalian Numpuk-numpuk-numpuk Dia jadi keliatan cakey Patchy Dan gak rapi deh Aku udah pernah nyoba soalnya Jadi kalau misalnya mau Emang bener-bener Abis kalian nge-set Pake setting powder Misalnya loose powder Atau setting fresh powder gitu Udah kalian bisa pake Bener-bener fokus Di yang dibutuhkan aja Abis itu udah Gak usah terlalu banyak pake Pokoknya Tapi dengan kita Namain sedikit aja Udah ngasih hasil yang Luar biasa Wiss Kayak iklan gitu Aku lagi suka banget sih Parah Dan kayaknya aku juga lagi Seneng mencari Tway cake-tway cake Yang aku pake Body brightening Under eye gitu Selanjutnya Ini adalah Eyeshadow Yang lagi aku sering pake Dari 3CE Ini 3CE Multi Eye Color Palette Yang shadenya Smoother Ini warna-warnanya Aku suka banget Karena dia Lebih ke netral-netral gitu Warnanya gak yang terlalu Warm juga Tapi bukannya cool banget juga Aku suka sekali Terutama buat Aku yang kayak buat Sehari-hari juga Gak pengen terlalu Kuning gitu ya Gak pengen terlalu Nyentrong banget Ini Biasanya lagi sering banget Aku pake Dan pigmentasinya Ternyata oke juga gitu loh Kalo misalnya kayak Diliat di palet kan kayak Kayaknya gak seheboh itu deh Eh tapi ternyata Pas aku pake Dia tuh Nongol Bahkan menurut aku kayak Lebih pigmented Dan lebih berwarna Ketika di swatch Dibanding kalo kita liat Dari aslinya Nih liat deh Tuh Ya kan Loh Gitu Aku suka banget Ngeblendnya juga enak banget Dan dia matte semua Kadang-kadang emang aku juga butuh yang matte doang gitu Ntar kalo misalnya mau sparkly-sparkly Aku tinggal tambahin Aku lagi suka Clio Yang palet Yang semuanya glitter gitu Yang ini Aku suka banget Udah Terus selanjutnya juga aku lagi suka Ini ada contour palette Ini sebenernya Oh iya bener-bener Cakeology Face Palette Contour Dari Avion Ex Sonia Basile Jadi kalo lo tau Avion Salah satu brand Yang pernah kolaborasi sama aku juga Dia tuh berkolaborasi sama Sonia Basile Dengan membuat Kayak face palette gitu Dia punya tiga gitu Ada yang blush palette Ada contour palette Ada kayak Aku gak tau sih universal palette Kalo gak salah Pokoknya yang dia ada Empat warna highlight gitu Dan Yang mana aku sering pake ini dong Wow Aku suka banget Terutama adalah satu warna yang ini Dan jujur Kalo bisa Jual satu doang Aku mau beli Karena ini menurut aku Bagus banget Dari warnanya Dari konsistensinya Dari teksturnya Dari dia ngeblendnya Ini bagus banget Ini biasanya aku pake Buat ngecontour Wajah aku Karena dia tuh warnanya Pas gitu tuh Dia cool tonenya tuh Netral gitu Jadi Bukan yang terlalu cool Banget Yang jadi abu-abu gitu Aku gak suka sama sekali Ini tuh bener-bener enak banget Terus diblendnya juga Enak banget juga Kadang-kadang Kalo misalnya aku juga Lagi mager pake eyeshadow Udah Aku tinggal pake dia juga Kesini Aku tamen dia sedikit Juga di inner corner And then go to glow Cobain Palet-paletnya dia tuh Bagus-bagus menurut aku Nih ya Bahkan yang warna gelapnya aja Noh Pigmented banget Sangat asli Aku juga Wow Wadidaw gitu kan Mantap Oke Kita lanjut lagi Ini ada Ya Allah Ada parfum Ketinggalan Ini ada parfumnya Dari Hint Hihihi Lupa Hint Topper Delicate Jadi seperti namanya Dia adalah Topper Atau kayak layeran Di atas Permukaan Parfum Yang biasanya kita udah pake Parfum yang lain nih Kalo misalnya mau ada Tambahan sedikit Wangi Sesuatu Bisa pake si Topper Delicate ini Dan aku punya yang Wanginya Rose Kalo gak salah Rose ya Oh apa Delicate itu adalah Rose Karena menurut aku Delicate ini adalah Wangi Rose Kalo aku salah sih Tapi ntar coba Dilihat disini ya Dia menurut aku Oke banget Parah Yang tadi aku bilang Buat topper Jadi misalnya aku udah pake Sesuatu wangi-wangi Yang udah terlalu Garang gitu ya Aku biasanya tambahin dia Biar ada sedikit Feminimnya Biar ada sedikit Manisnya Biar dia tuh jadi lebih Kompleks gitu Dan lebih unik wanginya Aku suka banget Dan ini kadang-kadang aku pake juga Dia sendirian aja Karena kecil Jadi selalu aku bawa Love banget Hint Love Oke lanjut lagi Ini adalah aplikator Dari Kakak Aku beli Gara-gara aku Si lash aplikatornya Ilang Jadi aku beli ini Cuma berapa puluh ribu doang Dan aku merasa Dia sangat-sangat membantu banget Bentuknya juga enak nih Kayak gini Terus juga ada sisirnya juga Kayak nyesirin alis Atau nyesirin Ini gak bisa sih kayaknya Kalo buru mata Tapi kalo buat nyesirin alis Bisa Aku suka nih Beli itu warnanya kayak rose gold gitu Cantik Mur-mer mantap Lanjut lagi Ini ada satu blush Yang sering banget aku pake Di belakangan ini Dari Something Ini adalah yang Mademoiselle powder blush Yang warnanya picnic Warnanya picnic Bener-bener Sesering itu Aku pake Banget parah Enak banget Warnanya tuh bagus banget ya Di kulit aku tuh Pas gitu Sesuai Ya meskipun menurut aku Dia agak terlalu pink ya Kalo dari color Personal color aku Cuman dia Tetep Bagus banget gitu Pas di blend di wajah Gak yang se-pink Mauve itu banget Gak Jadi tetep ada hint of peachnya juga Jadi tetep Oke selanjutnya Langsung kita ke lip product Ini yang terakhir ya Ini ada lip balmnya Dari Rose All Day Skincare Yang 3 Peptide Lip Care Ini salah satu Akhirnya aku menemukan lagi Salah satu lip balm Yang enak banget Yang kalo kalian Udah ngikutin aku udah lama Salah satu lip balm Apa ya Kayak Kriteria lip balm aku adalah Yang super duper Tebal Tapi gak tebal banget di bibir Tapi kayak Bener-bener ada lapisan Yang akan menyerap Kedalam bibirku Dan akan membuat bibir aku lembab Nah ini adalah salah satunya Aku suka banget parah Dan dia punya 2 varian Ada yang scented Sama yang Aku lupa di original Atau apa gitu namanya Ini aku paling suka yang scented Karena dia ada wanginya Wangi apa ya Aku lupa deh Wangi strawberry Raspberry Pokoknya Menurut aku enak banget wanginya Ya aku pake ini Lip product ini lah ya Enak banget Ini selalu banget Aku bawa di tas Aku Jadi yaudah Segitu aku cintanya Karena udah gak usah Dijelasin lagi Oke Lip product selanjutnya Yang bener-bener lagi sering banget Aku pake parah Dari Statement Beauty Ini liat sampe namanya ilang Noh Liat tuh Saking aku pake mulu tuh Statement Beauty Variannya yang Cherry Bomb Jadi waktu itu aku sempet nge-review ini Di TikTok Kalau aku gak salah Dia punya 4 warna Warna yang paling aku suka adalah Si Cherry Bomb ini Kalau diliat langsung kan dia merah ya Tapi pas dipake Dia tuh bener-bener kayak Jadinya agak peach di bibir Terus Dia ada sedikit Sparkly-sparkly goldnya Jadi bikin kayak keliatan juicy banget Dan dia tuh ada kayak minty-minty flavor gitu Jadi kalo misalnya dipake tuh kayak Ada minty-mintynya gitu Ada greges-gregesnya gitu Bikin kayak Wanginya juga minty Love Aku suka banget sih Ini yang lagi sering banget aku pake Banget parah Oke lanjut Produk lip lagi Yaitu adalah dari Masami Ya Allah Aku tuh merasa ya Kayaknya Masami tuh makin kesini Makin bagus produk-produk makeupnya Yaitu salah satunya adalah Si UV Lip Tintnya Ini Aduh ya Allah Cantik banget Warna nya tuh Bener-bener kayak bibir Cantik banget nih Liat dia tuh Terus udah gitu dia Ya meskipun menurut aku ya Dia tuh ketahanan Si warnanya gak begitu tahan Cuman dia tuh gak bikin garis di bibir Bener-bener kayak Smooth banget Tuh liat deh Tuh ketahanan lamanya Gak senyentrong banget itu Ngertikan Dan lip produk terakhir Untuk menutup video hari ini Adalah salah satu produk lokal Yang aku juga kaget banget Aku langsung suka banget Love at the first sight Yaitu dari Instaperfect Ini Instaperfect Ngeluarin produk terbaru Yaitu adalah Sweat Lip Matte Kalo gak salah Eh bener-bener Sweat Lip Matte Aku udah pernah nge-review ini Semua warnanya aku coba Kalian bisa liat Dan bener-bener Menurut aku Ini salah satu lip matte Yang nyaman banget di bibir Terus dia tuh transfer proof ya Tapi bukan yang Kalo misalnya di touch up Jadi berlil-berlil gitu Aduh aku lagi suka banget Baran ini sih Dan dua favorit Aku punya semua warnanya Dua favorit aku Itu adalah nomor 03 sama 07 Jadi 03 Itu dia emang warnanya Lebih ke Chocolate gitu ya Brown I would say Kayak hazelnut gitu Ditambah 03 nya tuh rosewood Tuh liat deh Water combination Right Bagus banget kan Dan ketahanan lamanya Enak banget Dan seperti tadi kalian liat Sekali swipe Pigmentasinya juga juara banget Ampun Kalian bisa liat aja nanti di video Aku udah nge-review share lengkap Oke Dan yaudah Sekian segitu aja Monthly favorites aku Di bulan Maret ini Semoga pas 4-4 Kalian udah bisa belanja Dan gak usah takut Eh Berarti ntar aku udah kasih link juga Kalian gak usah repot Ntar tinggal klik aja Kalo kalian pengen beli ya Sampai ketemu di video selanjutnya Btw kalo misalnya kita ketemunya nanti pas lebaran Berarti aku mau minal Aydin Walva izin Mohon maaf air dan batin dulu Sama kalian Mohon maaf ya Kalo aku ada salah Baik sikap Sifat Kata-kata Perbuatan Ya namanya juga manusia Banyak hilafnya Banyak salahnya Semoga kita bisa saling memaafkan Saling terbuka hatinya Saling dibukakan pintu maafnya juga Dan semoga Ramadhan ini menjadi Ramadhan yang penuh dengan berkah Dan semoga kita panjang umur Dan bisa ketemu lagi di Ramadhan tahun depan Amin amin ya Dan yaudah sekian segitu aja videonya Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah